Terdakwa di Asawitri dan dua rekan yang merupakan warga negara Nigeria hanya tertunduk lesu di kursi pesakitan pengadilan negeri Batam ketika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun Sedang dengan agenda pembacaan putusan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jasail Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim perbuatan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan ketiga terdakwa dari semua jeratan hukum Selain melanggar pasal yang didakwakan Majelis Hakim juga mengatakan bahwa perbuatan ketiga terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban Sansika Marsita mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah Untuk diketahui ketiga terdakwa tersebut berhasil dicoko aparat kepolisian setelah berhasil menipu seorang korban melalui media sosial Facebook dengan modus akan mengirimkan sejumlah uang kepada korban melalui jasa pengiriman untuk membeli rumah mewah di Batam Namun sebelum uang itu tiba di tangan korban, para terdakwa terlebih dahulu meminta sejumlah uang kepada korban untuk membayar jasa pengiriman sebagai uang tebusan Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan